itu karatnya itu seluruhnya atau sama atas aja seluruhnya Biasanya ini nyumpal-nyumpal yang di lubang ini tadi yang di lubang sini bisa kalau udah nyumpal ke sini otomatis kesininya juga pasti dinding-dinding pipanya pasti akan berkarat itu sampai ke bawah itu ke bawah makanya kalau solusi yang nomor dua tadi yang pembersihan ya itu kan kita buka ininya si kepala radiatornya baru ditusuk-tusuk pakai cara kerjanya kan di ini ya untuk melepaskan karat tadi ya cuma ada minusnya ya Pak ya kalau misal kondisi pipa ini ketahanannya kurang bagus otomatis ketika digosok-gosok bisa mengekis si dinding pipa tersebut ya mengakibatkan ada bisa jadi ada kebocoran atau rembesan nah itu mungkin tidak langsung bocor kali ya tidak langsung bocor karena kan dia butuh tekanan dan panas hai hai hai